Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Kita ketemu di Obrolan Mantap dan Santai Edisi pertama yang kali ini akan membahas Tentang agak ngeri-ngeri sedap nih Pak Rozi, Mas Darin Seputar Hakim Obrolan apa tadi? Obrolan Mantap dan Santai Seputar Hakim Romansa Hakim Bicara tentang Hakim Mas Darin nih Yang sering ketemu sama Hakim Dia punya pedoman gak sih? Kode etik apa sih? Kalau Hakim itu sebetulnya ada kode etiknya Yaitu prinsip pedoman Hakim Nah diantaranya itu Pastinya Hakim itu harus Berperilaku jujur Adil Itu jujur yang utama Terus kemudian ada tujuh nilai utama Tujuh nilai utama Yang kurang lebih sama juga Tujuh nilai utama peradilan Jujur, adil dan sebagainya Seperti itu Peradilan ini kan sekarang Ada peradilan e-court dan lain-lain Tentu kan mengadopsi perkembangan-perkembangan teknologi Saya jadi penasaran nih Perkembangan teknologi ini dampaknya Atau kemudian akibatnya Dengan sistem peradilan kita Khususnya Hakim Itu bagaimana Pak Roji Pak Roji punya pandangan mungkin Ini menarik Sebagai banyak referensi Banyak ahli sih yang ngobrolin Tentang keterkaitan perkembangan teknologi Dengan proses penegakan hukum Di dunia Bayangin tahun 1998 Si Richard Soskin ini Sudah nulis The Picture of Law Pada saat itu Para pemegang profesi penegakan hukum Pengacara, jaksa, hakim Skeptis Dengan pedenya mereka Sudah tenang aja bro Gak bakal teknologi bisa menggantikan kita Karena penegakan hukum itu Butuh nurani dan sebagainya Dalam satu sisi iya Tapi lagi-lagi si Soskin itu Mendesak Hati-hati Nanti kalian kelibas nih Dan Perkembangan terjadi dengan Sendingan pesat COVID-19 membuktikan lagi Bahwa orang gak bisa Mengelak dari penggunaan teknologi 2019 Dalam Tulisan mereka Tentang online court Pengadilan Online Itu dia kayak Membalas nyinyiran orang yang skeptis tadi Dia bilang gini Saat zaman sekarang Dalam konteks perkembangan teknologi Dan penegakan hukum Mungkin hanya pendeta Yang Lebih berhati-hati Untuk melakukan perubahan Atau mengadaptasi teknologi Dia bilang Jadi dia kayak nyinyir Rasain lo Gara-gara gitu ya Jadi gak bisa terhindarkan Dan mungkin Bagaimana canggihnya teknologi Mas Darin waktu itu Punya Semacam tulisan Bicara tentang perkembangan teknologi Mas Darin pernah sampaikan Tentang Ada suruh Ada penelitian ya Tentang Perbandingan AI dan human Ini gimana Mas Darin? Jadi ini ceritanya Di Amerika ya Bukan di Negara kita Di Amerika itu Dulu pernah penelitian Antara Diadu nih Antara pengacara dan AI Seperti itu Nah Yang pertama Itu dikasih challenge-nya Itu review agreement Hasilnya 5 agreement Hasilnya Untuk review 5 agreement Pengacara itu Butuh 90 menit 90 menit Nah Yang menarik Di sini AI Hanya butuh waktu 24 detik 24 detik berbanding 19 menit 24 detik Tingkat akurasinya Nah untuk tingkat akurasi Ini kan challenge-nya Ada dua Yang pertama Tadi review agreement Terus yang kemudian Ada menjawab solusi Untuk permasalahan hukum Waduh Jadi yang diadunya Tingkat akurasinya Akurasinya Untuk Pengacara sendiri Itu hanya 75 persen 75 persen 90 menit tuh 75 persen Sedangkan untuk AI Hanya 95 persen 95 persen Akurat Hanya butuh 24 detik Gimana bro Itu kalau termasuk Itu dikaitkan dengan hakim Saya kira itu tantangan Juga buat hakim Betul Saya rasa dengan adanya Programma teknologi Yang pesat seperti itu Ketika kemudian Hakim Hakim-hakim ini kan Kalau kita bicara Secara generasi Tentu kan Masih banyak nih Hakim-hakim Yang generasi Di atas kita Lebih senior dari kita Sedangkan Para pihak yang berperkara Di pengadilan Generasi yang jauh lebih muda Yang tentu lebih melek teknologi Ketika teknologi ini Digunakan tidak berimbang Dalam arti yang Mas Darin nih Yang muda Lebih jago pegang AI Lebih jago menggunakan AI Dia nanya dulu nih Kira-kira gambaran atas Permasalahan ini Jawabannya seperti apa nih Hakim memang masih mikir Dia udah tahu putusannya Minimal Apa Tentu Udah punya kisi-kisi Udah punya kisi-kisi nya Kira-kira putusannya Seperti ini Nah ini kan Ini kan tidak berimbang Ketika ini tidak berimbang Ini akan menjadi Sebuah bencana Tapi Saya masih 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 Yakin lah Dengan Keberadaan human Karena Terutama dengan apa yang disampaikan Mas Darin tadi di awal Tentang etika profesi Dan nilai-nilai prinsip Peradilan yang utama Itu akan menjadi Tools Supaya Ada batasan-batasan Bagaimana kemudian Hakim ini tetap menggunakan Nurani Adil dan lain Apalagi kemudian Diimbangi Hakim juga Memiliki kemampuan yang sepadan Dalam menggunakan AI Tentu ini akan menjadi Sebuah Nilai lebih Sehingga putusan itu Akan lebih akurat Mungkin Kaitannya gini Jangan sampai Gara-gara Mau mengejar Pemenuhan azas Peradilan yang Cepat Sederhana Berbeda yang murah Misalnya Para hakim Beserta para pembantunya Itu copy paste aja Biar cepat Itu kan bahaya Nah ini sebenarnya Udah diingatkan nih Udah diwanti-wanti Oleh Richard Saskin Dan Daniel Saskin Dalam tulis mereka Tentang online core Itu Ada dua nih Tantangan perkembangan teknologi Dalam proses bergadar hukum Termasuk oleh hakim Satu dia bilang Persis yang masih Dia bilang tadi Bahwa perkembangan teknologi Sepesat-pesat Pemanfaatnya teknologi Pemanfaatannya teknologi itu Nggak boleh sampai Menggerus moralitas Itu kan berbahaya Yang kedua Persis ini tadi Jangan sampai Harus tetap ada kontrol Kepada publik Siapa nih yang mengendalikan Batasan publik Untuk mengakses teknologi ini Misalnya tadi Hakim baru tahu Versi yang Versi satu Eh para penggugat Atau publik Itu udah tahu GPT itu udah versi Ke singkat canggih Dua hal ini yang dionti-onti oleh Richard Saskin Satu Jangan sampai Dia menggerus moralitas Yang kedua Eh hati-hati Tetap harus ada under control Mungkin dalam bentuk Mungkin pedoman Peradilan dan lain-lain Jadi Simpulan kita Barangkali Diteksnya Tuhan Bahwa Teknologi Tantangan terhadap Perlaksanaan etika Dan tanggung jawab Si Hakim Itu hanya Alat bantu Hanya alat bantu Secanggih-canggihnya tadi Perkembangan teknologi Seperti IA Yang hanya butuh 24 detik Dengan akurasi Yang sampai 95% Itu tetap Harus Final decision-nya Itu tetap Kepada Majlis Hakim Dia tetap harus Berberada pada Kode etik Dan perilaku Dengan Hakim Serta Jangan lupa Dalam rangka Mewujudkan Demi Keadilan Yang berketuhan Yang Maha Esa Oke mungkin Itu cukup Karena Hakim adalah manusia Yang tetap butuh koki Demikian Obrolan Mantap dan Santai Edisi pertama Mengenai Seputar Hakim Kita akan ketemu Di Obrolan Mantap Santai Romanse-Romanse berikutnya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bungkus Bungkus